Intro Halo teman-teman Merry Christmas buat kalian semua yang merayakan Hari ini gue lagi ada di Pantiasuan Baktylumur Jakarta Jadi Pantiasuan ini adalah Pantiasuan untuk orang-orang optis Dan gue juga sedikit Mau berbagi aja sih Jadi kegiatan hari ini ada kayak Ada misah sedikit Sebentar aja Terus juga mungkin ada bagi-bagi Peralatan Belajar atau snack-snack Biskuit dan lain sebagainya buat Teman-teman yang ada di dalam juga Dan mungkin sekarang kita ambil Barang-barangnya dulu kali ya di mobil Oke Yes Gue dateng kesini Pengen Kasih Ya apa ya Kemarin kan juga sempat tanya-nanya Sama suster disini Sama yang jaga juga disini Apa keperluan-keperluannya sih Apa yang dibutuhin juga Sama anak-anak Autis yang dipanti Di Yayasan Baktiluhur ini Dan gue bawa ada beberapa ini Sebenernya kayak snack-snack sih Cuman yang lebih penting sih Yang di dalam Karena mereka ini kan Belajar juga Karena tahun baru juga Ada beberapa Hal yang harus diperluin Contohnya kayak Mungkin ada Kayak buku gambar Terus juga Oh iya Spray ini buat mereka tidur Terus ada handuk juga Ada Buku tulis Ada buku tulis Ada peralatan tulis Sama ada crayon Buat mereka gambar-gambar Nah paling sisanya Kayak snack-snack sih Snack ini bukan Bukannya buat Bukan pembalut Itu snack-snack aja sih Jadi buat mereka Kalau misalnya bawa pergi ke Mana Ke Sekolah Buat makan siang Dan lain sebagainya Ya ini yang diperluin Ada 30 kayaknya Jadi memang disini Katanya anaknya ada 30 Tapi yang sekarang Katanya adanya cuma 15 Sisanya mungkin Udah dibawa pulang Sama keluarganya mungkin Jadi ya Coba kita Cek masuk Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati pada pagi hari ini kita akan mengadakan misal syukur bersama anak-anak Pati Asuhal Bati Luhur yang cantik yang imun-imun ini kan acara ini terjadi lah karena sebelumnya juga susah banget nih kita ngelumuh juga terus juga ngatur ngatur juga susah banget kan tapi ya puji Tuhan bisa terlaksana bukan dengan palasan saya mau hadir di yayasan ini juga karena sedikit mungkin cerita kalau koko aku juga nyenang autis juga jadi dan kebetulan juga aku mau buat video juga disini mau buat vlog juga aku pengen kasih lihat ke orang banyak itu jangan malu jika kita tuh punya saudara autis karena mereka tuh spesial di mata Tuhan bahkan kalau aku sendiri ya kita semua merasa apa ya kita tuh bukan apa-apa juga gitu dan Tuhan juga ngitipin kokoh ke mama papa juga pasti punya maksudnya tentu jadi senang banget bisa hadir disini bisa berkumpul sama kita semua disini mudah-mudahan juga apa yang diceritakan sama orang-orang yang dan apa yang aku ingin ya berikan segitu tentu karena anak-anak yayasan panggil orang ini bisa berbunda untuk mungkin ke depannya itu aja sih orang-orang terima kasih yang bikin aduh sempat pengen nyerah gitu sudah saya capek gitu pernah kepikiran gitu enggak iya sih ada kak terus kan pengalaman sih dari si Riko ini dia kan suka rese apa-apa jadi penasaran terus sempat rusakin barang gitu dan sempat nitegur perawatnya kan kok lengah anaknya sampai bisa kayak gini tapi itu udah sempat kayak eh sampai gini sih kasih sampai kena marah gitu kena tegur sempat putus asa dan udah nyata enggak mau lagi tapi ada teman-teman yang support kasih senangat enggak apa-apa udah biasa kita disini harus kayak gini gitu jadinya udah bisa terima dan bisa bertahan sampai sekarang udah berapa lama mbak? disini udah mau 3 tahun 5 tahun ya selamat menikmati selamat menikmati di ropul soalan yang sedang terjadi Dia mengerti, dia peduli Kesalahan yang kita alami Namun satu yang dia minta Agar kita percaya Sampai mujizat menjadi nyata Namun satu yang dia minta Agar kita percaya Sampai mujizat menjadi nyata Selamat hari Natal untuk yang meraihkan Terima kasih udah ngikutin klokos harian ini Dari tadi bagi-bagi, eh gak bagi-bagi sih ya Ngambil barang-barang Terus ada Misa sebentar Dan tadi sempat nyanyi Terus juga nari-nari Terus ya ngobrol-ngobrol sama teman-teman disini Terima kasih banyak udah ngomong-ngobrol Sekali lagi gue ingin mengucapin Merry Christmas buat kalian semua yang merayakan Semoga Dari Natal beserta kita semua Dan Semoga di Natal berikutnya Kita bisa Apa ya Setelah kali ini kita bisa Lebih melakukan hal-hal yang positif lagi di depan Segitu dulu dari vlog gue Edisi Christmas ini Sampai kita di vlog berikutnya Bye-bye That God bless the broken road That led me straight to you Sub indo by broth3rmax